so ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini saya akan saya ini baru saja beli motor skon ya skon dalam kondisi yang kurang kurang enaklah dibawa gitu kan karena kita ini kan anak muda sukanya motornya agak rapi lah minimal bersih gitu kan jadi di video kali ini saya akan merestorasi karisma 125x saya belinya itu kondisi skon jadi kita tahu lah sepertinya motor ini nih lama sekali nggak dipakai jadi kondisinya tuh sangat lama kena hujan gitu mungkin ditaruh di pinggiran rumah jadikan kalau ditaruh di pinggiran rumah tuh kita tahu sendiri kondisinya pasti ada kayak eh karatan kalau kena hujan terus-terusan jadi saya letakkan biru-biru nya apa saja yang karak juga kapnya itu sebagiannya pecah-pecah Oh terus ya banyak sedikit-dikit lagi yang harus diperbaiki soknya juga harus diganti kir dan banyaklah mungkin mungkin nanti mesin juga saya bongkar saya cek gimana kondisinya jadi oke terus saja kita terus ikutin videonya seperti apa ya saya akan tunjukkan langkah-langkah saya merestorasi bagaimana cara saya merestorasi sebuah motor yang lama skon kondisinya buruk dan saya restorasi menjadi kondisi ya minimal layak pakai lah saya Ronald yuk ikuti terus saya ini sekarang ini sudah siapkan jadi udah bisa saya review dan saya kasih tahu apa aja yang saya ganti banyak part yang saya ganti disini kalau terutama di bagian seperti kap-kapnya yang kemarin saya pecah itu jadi saya ganti mau nggak mau karena nggak bisa kan kap plastik pecah mau diperbaiki itu nggak bisa ada beberapa part juga yang masih bisa diperbaiki seperti karat-karat bukan bisa digerenda bruce saja atau sok sebenarnya masih bisa pakai tapi karena memang saya mau sedikit style gaya gitu jadi saya ganti aja dengan sok dari SS yang ini varian yang biasa aja nih yang varian memang harian lah memang dipergunakan untuk banyak kawan-kawan di luar juga mungkin ini dipakai memang untuk harian saja karena selanjutnya juga part-part yang kayak kontak stok-stok kontak tuh banyak yang rusak karena memang udah lama motornya jadi ada sebagian yang saya saya ganti starternya ini saya perbaiki lagi selamat menikmati 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 saya masih hidup Akinya saya ganti dan bak mesinnya saya cat seperti gear saya ganti yang bisa diganti pelak ke karena saya yang mau yang agak gaya gitu jadi saya pakaikan yang memang variasi kit romolnya saya cat ulang ujinya saya ganti lagi ya kayak spion jadi seperti inilah hasilnya ini motornya sudah bisa dipakai harian dan saya akan gunakan kerja Oke sip ya jadi mungkin gitu aja restorasi karisma dari saya sampai jumpa di video selanjutnya